Selamat pagi, mari kita mengawali hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi Pulang ke Rumah yang ditulis oleh Alan G. White. Bersama dengan Pendeta Glenn Sakul, Gembala Jemaat Yongkwang, Makassar. Shalom, selamat pagi, mari kita berdoa untuk meminta hikmat dari roh kudus Tuhan. Ya Allah kami yang di sorga, ketika kami mendengarkan firman-Mu di pagi ini, kiranya roh kudus Tuhan memberikan kami hikmat dan kuasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan Pagi 23 November dengan judul Para Negarawan Menang Atas Kebenaran Ayat inti, dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Matius 10 ayat 18 Keterangan Ketika mereka bangkit bersama keadaan darurat itu, kesaksian mereka adalah, kami tidak berani memalsukan firman Allah, membagi-bagi hukumnya yang kudus, mengatakan sebagian penting dan sebagian yang lain tidak penting, demi memperoleh persetujuan dunia ini. Tuhan yang kami layani sanggup melepaskan kami. Kristus telah mengalahkan kuasa-kuasa dunia ini, dan akankah kita takut kepada dunia yang sudah dikalahkan? Penganiayaan dalam berbagai bentuknya adalah perkembangan suatu prinsip yang akan terus ada selama iblis masih ada dan kekristenan mempunyai kuasa vital. Tak seorang pun dapat melayani Allah tanpa melawan pasukan kegelapan. Malaikat-malaikat jahat akan menyerang mereka, takut kalau-kalau pengaruh mereka dirampas dari tangan mereka. Orang-orang jahat yang dicelah oleh teladannya, akan bersatu dengan mereka dalam usaha untuk menisahkan umatnya dari Allah dengan pencobaan yang memikat. Bila mana ini tidak berhasil, maka tindakan kekerasan akan digunakan untuk memaksa hati nurani. Akan tetapi, selama Yesus tetap menjadi pengantara di dalam baik suci di surga, pengaruh roh suci yang mengekang akan dirasakan oleh para penguasa dan orang-orang banyak. Roh itu masih mengendalikan undang-undang negara sampai batas-batas tertentu. Kalau bukan karena undang-undang yang seperti ini, keadaan manusia akan lebih buruk daripada yang sekarang. Walaupun banyak pemimpin kita adalah agen-agen aktif iblis, Allah juga mempunyai agen-agennya di antara orang-orang terkemuka bangsa itu. Musuh menggerakkan hamba-hambanya untuk mengusulkan tindakan yang sangat menghalangi pekerjaan Allah. Tetapi negarawan-negarawan yang takut akan Allah dipengaruhi oleh malaikat-malaikat suci Allah untuk melawan usul-usul seperti itu dengan argumen-argumen yang tidak bisa dijawab. Demikianlah beberapa orang akan membendung arus kejahatan itu. Perlawanan musuh-musuh kebenaran akan ditahan agar pekabaran malaikat yang ketiga dapat melakukan tugasnya. Bila mana amaran terakhir diberikan, amaran itu akan menawan perhatian orang-orang terkemuka ini melalui siapa Tuhan bekerja sekarang. Dan sebagian mereka akan menerimanya dan akan berdiri bersama umat Allah melalui masa kesukaran itu. Alfa dan Omega Jilid 8, halaman 642 dan 643 Saudaraku yang kekasih, di dalam peperangan yang besar ini, Iblis si jahat sang penuduh menggunakan orang-orang yang kita hormati bahkan para pemimpin-pemimpin gereja. Namun ada jaminan bahwa roh masih tetap mengendalikan, roh kudus masih tetap mengekang dan mengontrol akan keadaan, akan perjalanan umat-umat Allah. Dan akan ada negarawan-negarawan yang takut akan Allah, yang dituntun oleh roh kudus, yang akan melawan, akan tipu muslingat setan, dan akan menjadi pemenang. Kiranya Tuhan menuntun kita untuk menjadi pemenang di dalam pergumulan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di sorga, terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan karuniakan bagi kami di pagi hari ini. Kami diingatkan dan diamarkan bahwa serangan setan semakin besar, dan kami harus tetap takut akan Allah, dan akan menjadi pemenang bersama-sama dengan malaikat-malaikat suci Allah. Diberkatilah kami hari ini ketika kami bekerja. Marilah Tuhan mengutus malaikat Tuhan, menjaga, melindungi kami sepanjang hari ini. Dan Tuhan memberikan kami berkat hikmat dan kekuatan, sehingga kami menjalankan pekerjaan kami hari ini dengan pertolongan Tuhan. Hanya ke dalam tangan Tuhan kami menyerahkan kehidupan kami. Ampunilah dosa-dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin.